Sebagaimana diketahui bersama, konferensi PWI Kabupaten Surian telah dilaksanakan pada Rabu 27 November 2019 yang semestinya dilaksanakan ketika periode kepengurusan PWI Kabupaten Surian berakhir, yaitu pada tanggal 22 Maret 2022. Namun, Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah telah menerangkan konferensi yang dipercepat bisa dilaksanakan karena memang ada dua jenis konferensi yang dimaksud, yaitu ada konferensi reguler dan ada konferensi sesuai kebutuhan. Meskipun dipercepat, namun sebagaimana peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PWI, konferensi tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi dan menilai laporan pertanggung jawaban pengurus PWI Kabupaten Surian periode 2017-2020. Melaksanakan kewajiban konstitusional memilih dan menetapkan Ketua PWI Kabupaten Surian periode selanjutnya, menyusun dan menetapkan program PWI Kabupaten Surian sesuai yang tersurat maupun yang tersirat di dalam hasil konferensi PWI Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019. Konferensi PWI Kabupaten Surian sengaja dipercepat, pada dasarnya dimaksudkan agar roda organisasi PWI Kabupaten Surian terus berjalan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bupati Surian dalam teks sambutannya yang menyampaikan bahwa regenerasi organisasi harus dilakukan. Sebelumnya disampaikannya bahwa Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, merupakan organisasi tertua yang lahir di Indonesia. Menurutnya kedewasaan PWI dalam berorganisasi sudah tidak diragukan, apalagi organisasi PWI sudah merasuk ketatanan hidup masyarakat dan pemerintah. Namun, Bupati Surian berharap agar kedewasaan PWI lebih ditingkatkan lagi sehingga pemerintah merasa terbantu akan hadirnya PWI. Yang mana PWI sebagai mitra kerja pemerintah, wartawan yang tergabung dalam PWI diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang profesional karena dinilai berpengaruh pada tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam visi dan misi pemerintah untuk bisa dilaksanakan dengan maksimal. Mengakhiri sambutannya, Bupati Surian dalam teks sambutannya mengharapkan seluruh jajaran kepengurusan PWI yang terpilih nantinya bisa meningkatkan program kerja dalam peningkatan profesionalisme anggota. Selain itu, PWI sebagai organisasi harus mampu hadir di tengah masyarakat, menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Terima kasih. Ini mengulang masa lalu, 15 atau 17 tahun yang lalu. Jadi tahun 2002 itu, Kabupaten Surian ini kan baru disahkan pemerintahnya. Nah, pemerintahnya akhir tahun, pada bulan September, Kabupaten Surian, Kabupaten Surian. Jadi, pertama kali dirantik saya sebagai kesempatumas di bawah kebakungmu. Nah, peran kami di situ adalah mengkoordinir para wartawan. Jadi, pada saat itu, kita dekat sekali dengan wartawan. Banyak para wartawan, saya ingat saya, yang sudah jadi orang yang terpilih mendapat jabatan yang bagus-bagus. Misalnya dari dulu itu anggota KPU, gitu ya. Kemudian, pada kawan-kawan lain yang juga sama. Jadi, dari kawan-kawan ini sedikit banyak bertahnya. Kalau di pusat saja mungkin, Pak Bahagian Iskan itu dari wartawan bisa jadi menteri. Jadi, selian dari wartawan bisa jadi kedua BPRD. Dari wartawan ini bisa jadi anggota Basmas. Saya, karena kawan-kawan, dengan wartawan dulu bisa jadi camat. Habis kasutakumas, saya jadi camat. Jadi, orang bilang, kok camat yang dulu pegang kamera itu. Kalau dulu kamera yang saya bawa itu, Kenong. Jadi, saya dulu anggaplah wartawannya pendah. Jadi, kalau kamera seperti ini, diketawakan. Saya coket. Jadi, kameranya, dia pakai pilihan, puji pilihan. Nah, dulu kita dekat sekali dengan wartawan. Karena kalau perjalanan dinas ke daerah itu, anggaran daerah bisa kita pakai untuk perjalanan dinas. Bersama wartawan, kita ajak. Jadi, beritanya, mereka dapat berita, kita kasih USB pudi lagi. Kalau sekarang, aturan sudah ketat, mungkin berupa-upa saja, gitu ya. Jadi, itulah kenangan saya. 17 tahun yang lalu bersama kawan-kawan di Hormon. Termasuk Pak Eko itu, nomor hati dia dari dulu. Saya tidak pernah tangki. Nah, di hati saya itu tertulis, wartawan New... Pernyanyu. Pernyanyu. Tadi sekarang, saya tidak berani lagi. Ketua di PR, gitu ya. Baik, Bapak sekalian akan kami sampaikan sambutan Bupati Surian dalam acara pembukaan konfensi Pesatuan Wartawan Indonesia Bupati Surian di Percepat yang kita rasakan pada hari ini. Yang kami hormati Ketua DPR di Kapu Pak Teng Surian, dan suruh kurung pengasih kimpinan daerah Bupati Surian, yang pada saat ini saya akan berani langsung, Pak Pak Bores, dan yang berkiri, Pak Ketua DPR di Kapu Pak Teng Surian. Dan yang kami hormati, Ketua DPR di Konfensi Pemerintah Tengah, dan yang kami hormati para setapani, para sisnya, para SOBID yang saya akan berhadir pada hari ini, kebetulan DPR di Ketua DPR di Ketua DPR di Ketua DPR di Ketua DPR di Ketua. Tapi baik. Mendidikan, pendidikan. Pendidikan. Baik, kami ucapkan terima kasih. Bapak-Ibu undangan hadiru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang salam sejahtera untuk kita sekalian puji dan syukur kita tanggungkan karena pada kesempatan ini kita bisa berhadir bersama-sama dalam merahmikan pembukaan konfeksi IBI Bapak Tensulian di Becah dan seragus sirat terahmi dengan kawan-kawan Bapak Ibu dan Ibu yang kami hormati kami atas nama pemerintah Bapak Tensulian mencapkan apresiasi mencapkan salat atas laksanaannya konfeksi ini adalah memilih kepengurusan baru PUI 2020-2023 melalui konfeksi ini diharapkan roda organisasi PUI Bapak Tensulian terus berjalannya dengan baik seperti yang sudah-sudahnya melalui baik juga Bapak Ibu hadirnya kami hormati TNI ini mendapatkan organisasi yang kita anggap terdua yang ada di Indonesia khususnya perlewasan TNI dalam organisasi sudah kita kita lakukan dan kita anggap kita cukup jempol karena banyak mahal yang sudah mereka memiliki apalagi PDI ini sudah masuk ke tetanen dalam kehidupan masyarakat semua ini masyarakat masyarakat penyakup tetap masuk di organisasi di roda pemerintahan dan kedewasan ini kami harapkan agak terus ditingkatkan sehingga pemerintah merasa terbantu dengan hadirnya PDI di kompeten seluruh ini persatuan merupakan organisasi mitra kerja pemerintah daerah dan kehadirannya sebagai organisasi dimilai mempunyai kerabat dalam pembawa khusus yang menyampaikan dan mengembarkan informasi kepada masyarakat selain mitra kerja martaman yang tergabung dalam PDI maku menurutkan kerja profesional Hantu supaya bidang penggunaan daerah yang berkumpulkan misi pemerintah daerah bisa berkumpulkan maksudan yaitu dalam harga upaya menyempar membuaskan informasi pemerintah memberikan harga pemerintah daerah tempat Tewi di penjual memberikan perhargaan agresiasi atas kinerja yang telah ditunjukkan selain baik itu melalui pemerintahan yang berkursional maupun hal-hal lain dan kita berharap kuatawan lebih meningkatkan ketanggilan dan akhir bidangnya secara khusus secara berkursi analis sebenarnya Bapak Ibu itu hadirin yang kami hormati perkembangan dunia jurnalistik di daerah tidak pernah lepas dari maruh media sosial kita tahu bersama bahwa dan ini menyebabkan masyarakat mempunyai alternatif lain untuk mendapatkan informasi maupun burah untuk itu diri tidaknya menganggap persoalan tersebut sebagai tantangan sekaligus pemacu semangat dalam meningkatkan progresionalisme pada selamat datang nantang itu harus dijawab melalui meningkatkan progresionalisme kewartawanan sebagai anggota pilih dan sebagai organisasi yang sudah maaf tentu harus dilakukan regenerasi semangat yang disampaikan oleh ketua pilih pun sudah tadi bahwa konferensi ini merupakan untuk keperlanjutan adanya organisasi pilih dan pilih dan pilih karena itu dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga pilih perlu adanya konferensi kegiatan tersebut untuk menoplasi dan menilai laporan pertanggung jawaban pengurus pilih berada sebelumnya memasalahkan kewajiban konstitus memilih dan letakkan ketua pilih penyusulian sebelumnya dan menyusun dan letakkan program kerja pilih penyusulian sesuai dengan patro dan tersilat ke dalam hasil konferensi pilih konferensi tahun 2014 dalam kesempatan ini kami mengwakili pilih penyusulian minta jajar pengurusan pilih yang terpilih nantinya bisa meningkatkan program kerja karak kebaikan yang lebih baik-baik dalam upaya meningkatkan profesionalisme anggota selanjutnya pilih sebagai organisasi harus mampu hadir di tengah masyarakat dan menjalankan fungsinya sebenarnya yang jatuh dalam 40 tahun 2000 menaik tahun 1999 jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih bahwa pilih di kebanyan surya bisa memberikan rasa nyaman menyebabkan informasi yang baik bagi pembangunan dan juga mendukung misi misi Bupati Suruyan 2018 2023 yaitu visi Suruyan Sehat Bapak Ibu hadir yang kami hormati berikutnya beberapa hal yang dapat kami sampaikan akhir kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya buka secara resmi acara konferensi persatuan melakukan Indonesia Pekan Suruyan dipercepat tahun 2019 dan selamat melaksanakan konferensi kepada purus pilih kebanyan Suruyan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bupati Suruyan Catban Ita Tami Selamat Selesai Saat dikonfirmasi Asisten 3 Agus Soeharto menerangkan bahwa konferensi harus dipercepat karena Ketua dan Wakil Ketua PWI Kabupaten Surian periode sebelumnya telah mengundurkan diri karena telah merangkap jabatan lain Sementara disinggung tentang kerjasama PWI Kabupaten Surian dengan pemerintah daerah selama ini atas nama pemerintah daerah Agus Soeharto mengatakan baik dan diharapkan kerjasama terus ditingkatkan dan lebih baik lagi dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan di Kabupaten Surian Demikian pula harapan terhadap kepengurusan PWI Kabupaten Surian yang akan ditetapkan dalam konferensi agar bisa mendukung visi dan misi pemerintah daerah dan lebih profesional dalam menjalankan tugas Selain itu diharapkan rekan wartawan bisa lebih menginformasikan tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Surian baik pembangunan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan kita berharap terus ditingkatkan berhubung visi-visi Bupati Surian dengan justru yang sehat kita berharap anggota yang bisa melhubung visi-visi dan lebih profesional lebih baik berhasil secara umum tadi kita minta berhubungan yang akan di sini di sini di sini yang terakhir yang terakhir yang terakhir juga bisa mengibarkan informasi kebangunan yang sudah dihasilkan maupun yang akan dihasilkan baik itu yang ketua dalam perubahan harapan serupa juga disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Surian Juli Eko Prasetio agar wartawan harus benar-benar profesional hal tersebut disampaikannya saat menanggapi pertanyaan terkait penyebaran informasi oleh wartawan mantan wartawan tersebut menekankan agar rekan-rekan wartawan harus lebih memahami pemberitaan yang dilakukan sehingga informasi yang dibuat bisa lebih jelas sementara terkait kegiatan konferensinya dilaksanakan Eko berharap agar lebih dimaknai sebagai ajang silaturahmi dan lebih mengedepankan musyawarah pada kesempatannya mantan wakil ketua PWI Kabupaten Surian tersebut berharap kepengurusan PWI Kabupaten Surian yang ditetapkan nantinya bisa membawa organisasi PWI yang lebih baik dan bisa mengayomi anggota PWI yang ada di Kabupaten Surian sementara kemanfaatannya di luar organisasi diharapkan menjadi jembatan komunikasi bagi pemerintah daerah termasuk kepolisian kejaksaan dan DPRD Kabupaten Surian maupun pihak lain itu lebih penting yang penting nanti siapapun dari hasil musyawrah tersebut yang terpilih bisa membawa organisasi ini ke depan agar lebih baik bisa mengayomi teman-teman anggota PWI yang ada di Kabupaten Surian untuk eksternal bisa menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah daerah termasuk FKPD di DPR di kepolisian di perjaksaan maupun pihak lain itu saja dari saya peserta itu lebih baik ke depankan musyawrah saja untuk penyempat informasi jadi disini juga pesan saya jadi dari wartawan harus benar-benar profesional mengerti apa yang diberitakan saya mengalami juga dulu soalnya saya pelaku juga jadi harus paham apa yang disampaikan harus jelas di wartawan kan ada etikanya juga itu ke depankan disitu kita harus profesional terima kasih dikonfirmasi terkait peran wartawan dalam mendukung tugas-tugas kepolisian Kapolres Surian AKBP Agung Triwidayantoro yang hadir dalam konferensi mengaku berharap dengan kepengurusan PWI Kabupaten Surian yang baru nantinya PWI dan kepolisian bisa sama-sama memberikan yang terbaik bagi masyarakat PWI diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bukan sebaliknya yaitu memberikan informasi yang bisa menimbulkan kegelisahan ataupun informasi yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat khususnya wilayah hukum Kabupaten Surian pada kesempatannya kapolres Surian AKBP Agung Triwidayantoro mengucapkan selamat bagi kepengurusan PWI Kabupaten Surian yang baru selain itu kapolres Surian merencanakan untuk mengundang pengurus PWI yang baru serta rekan-rekan wartawan untuk silaturahmi sekaligus membicarakan hal-hal yang perlu dibahas bersama peran wartawan sendiri untuk menukung tugas-tugas kepolisian bagaimana Pak? Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada PWI yang sudah merasakan konferensi cepat semoga ke depannya dengan pengurusan baru selama ini kerjasama kita dengan pores cukup baik saya menginginkan juga dukungan dari wartawan yang mengurus PWI ini yang untuk kita memberikan informasi yang mungkin yang bisa bermanfaat kepada masyarakat jadi saya mohon nanti mungkin dari pengurusan PWI yang baru kita sama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat jadi kita memberikan informasi-informasi yang itu memang bisa dirasakan oleh masyarakat yang bermanfaat jadi bukan malah nanti sebaliknya informasi itu bisa menimbulkan kegelisahan yang mungkin bisa menimbulkan kegaduan di wilayah hukum sesuai harapan konferensi yang dipercepat bisa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat yang mana secara aklamasi atau pernyataan setuju secara lisan oleh anggota PWI Muhammad Yadi terpilih dan ditetapkan menjadi Ketua PWI Kabupaten Surian periode 2019-2022 dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian Tim Liputan SMTV melaporkan yang dipercepatan